selamat malam pemirsa danata channel bertemu lagi di danata channel dalam segmen paranormal experience ini akan melusuri rumah kosong ini sudah berada di rumah kosongnya itu katanya itu disini sangat angker sekali bagaimana kalau kita tanya tokoh masyarakat setempat tentang keangkeran rumah ini monggo langsung saja Pak Bayan selamat malam Pak Bayan Pak Bayan ini benar tokoh masyarakat setempat ini ya betul sekali saya bertanya ini menurut pengalaman Pak Bayan ada penampakan-penampakan apa saja yang ada di rumah kosong oh di rumah kosong ini banyak 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 disini tuh orang-orang juga kerep di bahasa nulisana ya di dani ini apa di dani ini apa di kitok-kitokin ya ya di kitok-kitokin ya apa hal ini jangan serap nih Mas dulu ini ngomong tempat apa ini Pak? ini dulu itu sebenarnya itu komah orang gitu ya Mas ya tapi sudah ditinggalkan, sudah lama sekali sudah lama sekali jadi terbengkalai gitu Pak Bayan ya terbengkalai benarnya sih ada pengurusnya ya keluarganya itu pengurusnya tapi gak tahu jarang ke sini ya? ya, jarang dibersihkan atau jarang di apa-apa di empak ini lampu ini gak jarang ini Pak Bayan ini pernah mengalami hal-hal spiritual apa ini di tempat sini itu Pak Bayan oh di tempat ini ya saya pernah waktu itu pas pas saya pulang dari kalau gak salah itu pas saya dari toko ya beli loko laki dunia apa tuh disulang beli loko saya ngarepan sini lah ngarepan sini setelah itu ada suara suara kondang-kondang dari dalam rumah ini kondang-kondang itu apa ya? iya kondang-kondang itu saya juga gak tahu saya saya kan juga jerah yang buatan itu pun ya buatan 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 yang berani buatan kendal itu saya itu itu saya di barang setelah itu saya itu banyak barang ya? seperti berpendapat barang baru-baru apa ya? kan saya takut baru itu saya jalan lagi terdengar lagi suara seperti itu tapi setelah itu ada suara teriakan teriakan? iya teriakan laki-laki apa perempuan itu pak? kalau laki-laki atau perempuannya saya tidak bisa menilai tidak bisa menilai tidak bisa menilai tidak bisa menilai karena suaranya itu jelas sebenarnya sih jelas tapi saya gak tahu laki-laki ada perempuan gak ketak mas gak ketak menjeruh mak oke tetap dimana kalau kita langsung cek ke dalam aja pak oh langsung cek ke dalam aja oke 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 tapi nanti kalau sekiranya ada apa-apa oke oke kesampean ini masyarakat setempat apa 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 saya nunggu di situ apa apa terimakasih ya pada pak bayan ya terimakasih sekali informasinya apa ya iya terimakasih mas selamat malam iya balik sih mas ya itu tadi pemirsa wawancara Kang Egy bersama narasumber jangan kemana-mana setelah ini Kang Egy akan mendatangkan ahli spiritual paranormal paranormal yang sangat ternama ini jangan kemana-mana tetap di Kang Egy jalan-jalan ya pemirsa Danata Channel kali ini Kang Egy akan mendatangkan paranormal yang sangat ahli di bidang spiritual ini semoga silahkan Mbak Kromo Gih sangat malam Mbak Kromo sangat malam ini Mbak Kromo bisa mengetahui ya visi aura-aura apa saja yang ada di rumah ini iya auranya itu sangat kuat sangat kuat sekali disini iya sangat kuat disini iya iya bagaimana kalau kita langsung masuk ke dalam Mbak Kromo Gih iya iya langsung saja langsung masuk ke dalam Mbak Kromo Gih monggo pemirsa langsung kita cek ke dalam menelusuri ke dalam oh sebentar Mbak sebentar ada apa ini Mbak Kromo? sebelum masuk ke dalam ini mana Mbak? ini 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 ada pemirsa nampaknya Mbak Kromo sedang mendapat gangguan dari apa aura-aura negatif di tempat ini energinya sangat kuat sekali nampaknya sepertinya ada penjagaan ada penjagaan sebentar saya kita makan dulu nitralisir ya? iya saya nitralisir saya ambil dulu nanti bisa masuk oh iya Mbak Kromo Gih energinya itu terasa sampai Kang Egy padahal Kang Egy itu tidak punya ilmu apa-apa tapi ini merinding sekali ini pemirsa sangat kuat sekali ini bagaimana Mbak Kromo? sudah selesai lakukan penarikan benda pusakannya? sudah bisa ditujukan benda pusakannya atau pemirsa bagaimana bentuknya bagaimana bentuknya mau gue jalan iya iya mas ini 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 sangat berbahaya sekali kalau ini tidak dibuang jalan 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 jadi bisa langsung masuk sekarang bisa langsung baru ini ini nampaknya bangunannya sudah mau nampaknya bisa dijelaskan disini tuh dulunya tempat apa ini sosok penunggunya ini disini itu apa lagi-lagi Mbak Romo sedang melakukan komunikasi dengan makhluk astral iya mas, dulu disini tuh sebenarnya ya bener tempat tinggal, tapi sudah lama nggak dipakai gitu jadi disini tuh karena sudah lama nggak dipakai ya mas ya sangat banyak penunggunya dari maten di sini seperti matas dominan ini disini tuh apa nih yang rohing dominan disini itu dimana nih pasnya lokasinya nih Mbak Romo sebelah mana di sebelah sana ya di sebelah sana di sebelah sana ya di sebelah sana ya di sebelah sana mau gue pemirsa langsung saja ini Mbak Romo sepertinya ada tarikan energi negatif ya dari sisi ruang disini monggo langsung saja kita ikuti Mbak Romo di dalam sini mas di dalam sini ya nanti saya juga akan monitorisir lagi ya iya monitorisir lagi ya karena ada pegang pusaka lagi disini Mbak Romo ya iya ini yang suka menggabung orang-orang ini yang lebih menggabung dari yang di depan tadi ya iya lebih negatif awalnya ya oh iya karena orang-orang yang suka di hantu itu ya dia dia sering melakukan penampakan iya sering melakukan penampakan sangat berbayar monggo silahkan Mbak Romo masnya kubut disini atau mau kubut kubut disini aja mungkin kaki nanti terkena imbasnya nanti gak wisatakan nanti iya ya monggo silahkan saya lihat saya lihat Mbak Romo, tadi sangat kuat sekali Saya hampir tidak kuat Jadi sudah mendapatkan ya, sudah ditarik tadi ya Monggo ditunjukkan lagi ke pemirsa supaya tahu pemirsa Barangnya cukup kecil ya, tapi sangat berbahaya Itu biasanya dibuat apa itu Mbak Romo kalau boleh tahu itu? Ini sebenarnya juga buat penjagaan Kekebalan bisa ya? Kekebalan bisa Kalau pandai pakai, kebalnya luar biasa Kebalisin ya? Kebal malu ya? Kebal malu Kebal semuanya Makanya ya, untung sudah saya bawa nanti Saya taruh di rumah saya yang merasakan Daripada orang-orang mencari dan memakai ini kan bahaya Disalah gunakan Disalah gunakan Pasti disalah gunakan Apalagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Kan banyak yang bertanggung jawab seperti itu Ya Mbak Romo ini kan Mbak Romo mempunyai keahlian untuk menggambar ya? Ya Jadi bisa digambar ada makhluk apa saja yang ada disini Supaya pemiksa dan angka channel tahu Tahu secara visual Ya Ya Silahkan Mbak Romo Ya pemiksa ini nanti Mbak Romo akan melakukan visualisasi terhadap makhluk-makhluk yang ada di rumah ini Jadi jalan kemana-mana Tetap di Kangeki Jalan Jalan T gender Tentang Mbak Ren Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!